Dugaan korupsi Kepala Kampung Teluk Sumbang dalam proyek jalan usaha tani di Kecamatan Diduk-Biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kini sudah masuk tahap 1, penyidik tipikor Satreskrim Polras Berau juga sudah melimpahkan berkas perkara kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Berau untuk diteliti. Kasat Reskrim Polras Berau, AKP Ardian Rahayu Priyatna melalui kanit tipikor IPTU, Agus Riyadi mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah mengantarkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa untuk dilakukan penelitian. Kami masih menunggu hasil dari Kejaksaan, apakah sudah lengkap atau belum? Kalau belum akan dilengkapi, jelasnya kepada Tribun Kaltim, Kau, Selasa 30 April 2024. Sementara itu, Kasih Pipsus Kejaksaan Negeri Berau, Rahadian membenarkan bahwa berkas dugaan korupsi yang menjerat Kepala Kampung Teluk Sumbang sudah diterima dari tipikot Satreskrim Polras Berau. Meski begitu, pihaknya masih akan melakukan penelitian terkait kelengkapan berkas tersebut, selanjutnya akan diteliti oleh Jaksa. Katanya, diakuinya, dalam melakukan penelitian tersebut, pihaknya memiliki tenggat waktu selama 14 hari kerja. Jika berkas lengkap, maka tahap selanjutnya adalah penyerahan berkas tahap 2. Tahap 2 itu penyerahan tersangka dan barang bukti tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.